Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, semoga Ustadz selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Ustadz mau tanya, ini terkait sama orang tua. Orang tua ini kan dulunya bekerja di Bank Ribawi, kemudian kan sudah pensiun dan saat ini masih mendapatkan harta pensiunnya, maksudnya masih dapat gaji bulanan sebagai pensiunan salah satu BUMN. Nah itu hukumnya bagaimana ya Ustadz terkait penghasilan orang tua tersebut? Semenjak kapan dia tahu bahwa bekerja di situ dari Pak Haram? Semenjak Ana sampaikan ke Ibu Ana maksudnya bahwa penghasilannya kan masih ada dulu dari bank sebelumnya ya, sekitar beberapa bulan yang lalu lah Ustadz, akhirnya orang tua Ana apa namanya, browsing gitu, terkait dengan apa namanya, terkait dengan penghasilannya tersebut. Akhirnya orang tua menyadari bahwa penghasilannya tersebut, oh iya termasuk dalam ribanya gitu, ada masih kaitannya sama riba gitu. Iya. Penghasilannya semenjak dia tahu itu adalah riba, itu adalah haram. Ada pun penghasilannya sebelumnya insya Allah halal karena dia tidak tahu. Jelas. Jelas Ustadz. Ada pun kemudian uang terus uang, apa namanya, pensiunannya dia terima. Dia bisa hidup nggak tanpa uang waktu anak-anaknya yang biaya hidup dia yang mampu nggak? Ya, sedang berusaha, Ana berusaha untuk apa namanya, meng-cover biaya orang tua Ana gitu. Kalau sedang berusaha berarti belum terpenuhi kan kebutuhan pokoknya dia, orang tua? Sebetulnya masih ada dari almarhum Papa, itu kan bekerja di sebagai PNS, jadi masih ada penghasilannya, apa namanya, hasil pensiun Papa, masih ada sebagian gitu Pak Ustadz. Ya, kalau ada dan cukup, ya, saya sampaikan kepada Ibu, bahwa pensiunannya itu pun haram dia terima, ketika dia terima, berikan kepada fakirin meskin. Kecuali kalau pensiunan dari suaminya itu tidak cukup untuk biaya pokok hidupnya. Boleh diambil tentang apa itu. Kalau tidak cukup, berarti masih boleh diambil ya Ustadz ya? Iya, kalau nggak cukup, gimana lagi caranya. Dan hal-halam itu kan akan diberikan kalau udah pakein meskit. Sekarang kondisinya dia pun tidak mampu, ya, boleh dia makan. Iya Ustadz. Iya Ustadz. Syukuran Ustadz. Jasa Allah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.